Di video gue yang sebelumnya, gue pernah cerita tentang Orang selalu membuat versi tentang Tuhan Menurut pandangan mereka masing-masing Mereka membuat versi Tuhan itu Pokoknya Tuhan yang gue sembah tuh begini pokoknya Pokoknya Yesus itu, pokoknya dia itu baik banget Dia gak pernah marah, gak pernah menghukum, selalu mengampuni Dan mereka senang dengan kondisi seperti itu selama bertahun-tahun mereka bergerja Padahal kalau kita lihat Apakah Tuhan Yesus begitu? Gak pernah marah Baca Alkitab yang benar, pasti orang yang ngomong ini Orang yang gak pernah baca Alkitab, tapi selalu dikasih panggung untuk dia Jadi dia ngomong seenaknya tanpa tahu yang benar kayak apa Dan ini berbahaya tentu saja Karena untuk jemaat yang masih gak tahu apa-apa Mereka terima itu ya terima aja Mereka menganggap itu sebagai sebuah kebenaran Dan ternyata yang suka dibuat oleh mereka ini Figur yang suka dibuat menurut cara pandang mereka Seenak mereka itu Gak cuma tentang Tuhan Tapi juga tentang pemimpin Tentang gembala, tentang full timer, tentang gereja gitu Pokoknya mereka suka ngomong Loh harusnya kan pemimpin begini, begini, begini Dan banyak yang ngomong seperti ini Mereka adalah orang-orang yang kalau dikasih tanggung jawab di dalam sebuah kepengurusan Justru mereka gak pernah mau Tapi kalau bagian ngeritik mereka selalu maju paling pertama Orang yang gak pernah jadi pemimpin gak akan pernah tahu Beban apa yang diambil sama pemimpin Sehingga mereka mengambil keputusan yang kadang membuat orang ini gak seneng atau gak setuju Makanya mereka suka mengkritik pemimpin-pemimpin seperti itu Kok pemimpin kayak gini sih? Kan harusnya begini-begini Kok gembala kayak gini sih? Kan begini-begini Itu juga saya pernah ngalamin dulu Lu kan pemimpin, lu harusnya Kalau udah negor orang, lu rangkul lagi Kayak Yesus Mereka ngomong kayak gitu Padahal wait, ntar dulu Kapan Yesus pernah negor orang Lalu dia rangkul lagi? Gak pernah Coba baca kitab Injil yang benar Gak pernah Yesus emangnya selesai bilang Orang farisi itu adalah keturunan ular beludak Terus Yesus bilang, sorry ya tadi gue ngomong kayak gitu Soalnya mau gak mau nih Yesus gak ngomong kayak gitu Dia tetap sama pendapatnya Karena emang orang farisi itu Munafik di jaman itu ya Orang farisi yang gak benar maksudnya Karena ada orang farisi yang benar kan Dia juga gak minta maaf kan sama para pedagang di rumah Tuhan Yang berjualan Yang mejanya dibongkar balikin gitu Orang-orang penukar uang Yang jual-jual burung, jual domba Disitu dibalik-balikin Setelah itu Yesus gak ngerangkul lagi tuh mereka Bahkan setelah Yesus bangkit Yesus gak ngerangkul tuh Orang-orang yang nyalipin dia Enggak Terus dari mana ajaran? Kalau kita negor orang yang benar-benar salah loh ya Orang yang benar-benar kita lihat Emang dia ini gak benar gitu Kita tegur dia Terus dia gak mau terima Dia akhirnya keluar dari gereja Enggak pernah kita mengajarin Orang yang sampai seperti itu Terus harus kita rangkul lagi Enggak pernah Enggak pernah kita ajarin Enggak pernah Tapi kalau lu mau rangkul dia lagi It's okay Ya tadi sempat terputus Karena harus ganti baterai dan memory card Dan saya lupa tadi sampai mana yang ngomong Intinya gini Orang yang belum pernah Atau gak pernah mau Mengambil bagian sebagai pengurus Di gereja Lebih baik jangan pernah Mengkritik Atau memberi masukan yang berlebihan Seolah-olah dia adalah orang yang paling ahli Dalam dunia kepengurusan Padahal dia gak tau apa-apa Tentang dunia yang ada Di dalam sebuah kepengurusan Karena Orang cuma mau tau Apa yang terjadi di depan mimbar Tapi orang gak pernah mau tau Di belakang mimbar tuh Debatnya seperti apa Ketika menyusun program Debatnya seperti apa Ketika Dipikirin Musiknya mau ke gimana Kotbahnya berapa lama Susunan liturginya Kayak apa Orang gak pernah tau Orang mau taunya tuh yang di depan Ini kenapa jelek Kenapa begini Kenapa begitu gitu Untuk nanya seperti itu Kenapa begitu Kenapa begitu sih It's okay Gak ada masalah Yang jadi masalah Ketika Orang Negor kelewat batas Gitu aja Seolah-olah dia ngerti semuanya Padahal jadi pengurus aja Gak pernah mau Saya mengkritik orang-orang Seperti itu Orang yang selalu ngerasa Dirinya paling benar Paling ngerti Padahal Terjun aja gak mau Di dunia Kepengurusan That's why Kenapa banyak sekali Terjadi perselisihan Di dunia gereja Karena yang satu Sudah melakukan Sebagai pengurus Semua hal Yang diperlukan Dan Plus minusnya Segala macem Udah dipikirin Diambil Dengan semua jeripayah Gak dibayar Terkadang Kadang-kadang juga Dibilang terima kasih aja Juga Enggak Dan setelah selesai Melakukan itu Bukan Apresiasi yang didapat Malah Tegoran Dan dari siapa Tegoran itu Dari Ya gak tau siapa Dari orang Yang hanya merasa Karena dia Sudah lama disini Dia berhak Kasih masukan Tapi yang kelewat batas Nah inilah Orang-orang yang menjadi Seolah-olah mereka adalah Pengendali Dari Semua pemimpin gereja Atau bahkan Pengendali Tuhan Karena mereka sendiri Yang menentukan Tuhan itu Harusnya begini Pengurus itu Harusnya begini Ya kenapa Gak sekalian aja Dia yang jadi Tuhan Kalau kayak gitu Gak bisa seperti itu Semuanya Ada aturannya Semuanya Ada langkah-langkahnya Jadi ketika mau tau Kenapa ini bisa begini Kenapa itu bisa begitu Ya Cobalah sekali-sekali terjun Ke dunia kepengurusan Atau terjun yang lebih dalam Dari hanya sekedar Jemaat biasa Di gereja Sebuah masalah Gak akan bisa diselesaikan Kalau kita Tidak masuk Dalam masalah itu Gak bisa Kita harus masuk Kedalam masalah itu Supaya kita bisa jadi Pemberi solusi Menjadi problem solver Bukan malah menjadi Problem maker Karena kita Gak pernah mau tau Maunya Ngeritik terus Ngasih masukan terus Gitu Tapi gak pernah Mau kasih sumbangsi Berupa tenaga Gitu loh Kedalam sebuah Susunan Kepengurusan Nah ini Yang masalah teknis Yang selalu terjadi Di dunia gereja So Kalau mau Gereja kalian berkembang Kalau mau Gereja kalian jadi Mantep gitu Pokoknya jadi lebih baik Daripada sebelumnya Saya gak bilang Patokan gereja yang berhasil Adalah Jumlah jemaat yang banyak Gedung gereja yang besar Gereja yang sukses Adalah Gereja Yang mampu Menghadapi Masalah Apapun Secara dewasa Dan bersama-sama Jadi kalau mau Gereja kalian Menjadi Berhasil Di area itu Libatkan diri kita Untuk jadi pengurus Libatkan diri kita Untuk jadi pelayan Tuhan Di situ Jangan maunya Hanya jadi Jemaat biasa Tapi Bacot jalan melulu Gitu Gak bakalan ada yang mau dengerin Yang ada di depan Mungkin karena kalian lebih tua Kalian lebih senior Mungkin di depan Kalian di iya-iain Padahal di belakang Kalian di omongin Kayak gitu Jangan sampai terjadi seperti itu Soai Jangan jadi Pengendali Semua orang Gak Jadilah seperti apa yang Tuhan mau Kalau kalian merasa Gereja ini ada yang kurang Di bidang ini itu Dan kalian Merasa Kalau kalian Punya potensi Atau punya Kemampuan Untuk menyelesaikan Kekurangan gereja kalian Di bidang yang kalian pandang itu Ya Terjunlah ke sana Jadilah bagian Dari kepengurusan Jadilah bagian Dari tim di situ Supaya orang juga bisa Respect Sama kalian Orang bisa Menghargai Kalau kalian sampai Negur Pengurus karena kesalahan Orang juga bisa terima Kenapa? Karena kalian bagian Dari kepengurusan itu Bukan orang lain Yang entah siapa Tentunya kalian Kalau punya anak Kalian gak bakal seneng kan Kalau ada tetangga Yang entah Rumahnya dimana Gak terkenal Terus tetangga ini Negur anak kalian Ngasih tau Jadi anak tuh begini Kalian sebagai orang tua Pasti gak seneng kan Ya kurang lebih Seperti itulah Kondisinya Kalau ketika ada pengurus Ditegur sama jemaat Yang hanya mau jadi jemaat Gak pernah mau tau Tentang dalam-dalamnya That's why Ini yang saya Ajarin ke Anak-anak Di gereja Dimana saya layani Berusaha lah Untuk menjadi Problem solver Bukan jadi Problem maker Terima kasih